Komunitas Pemancing Sidat DIY Jawa Tengah menggelar Syawalan dan Lomba Mancing Ikan Sidat yang diikuti sebanyak 1.646 peserta. Kegiatan digelar untuk memperarat tali silaturami antar anggota. Beginilah suasana saat penyelenggaraan Lomba Mancing Ikan Sidat melakukan penimbangan ikan sidat yang ditangkap oleh peserta. Proses ini dilakukan untuk menentukan pemenang dalam lomba yang digelar Paguyupat Mancing Notoyudan Yokekarta atau Pamanong. Sejak pukul 4 hingga 6 pagi, sebanyak 1.646 peserta telah mengantri untuk melakukan penimbangan ikan sidat hasil tangkapan. Usai proses penimbangan ikan, penyelenggara melakukan penilaian dari para peserta berbagai komunitas sidat yang ada di DIY dan Jawa Tengah. Sambil menantikan hasil penilaian dan penentuan pemenang Lomba Mancing Ikan Sidat, peserta berkumpul di area bantaran Sungai Winongo. Dalam kesempatan ini, para peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya, menggelar ikrar syawalan serta melakukan pemotongan tumpang. Untuk tema acara hari ini yaitu hari ulang tahun Pamanong ya ketiga, sekalian syawalan. Penyelenggaraan acara mendapat sambutan positif peserta, termasuk peserta yang menjadi juara praisidat terberat yakni 4.540 gram. Penyelenggaraan acara ini dikelar dalam rangka hari ulang tahun Pamanong yang ketiga, serta untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud silaturahmi, Guyup Rukun Seduluran Sa'lawase, digelar syawalan dan Lomba Mancing Sidat bersama sidater DIY Jawa Tengah. Dari Yogyakarta, Tim Liputan Ainyus melaporkan.